Apa kata Ustaz Apa kata Ustaz Dikatakan oleh Ba'dur Arifin Kenapa wali-wali itu kok gak nampak di akhir zaman nih Kok dulu tuh banyak kelihatan wali-wali Kenapa Karena Orang tidak bisa menilai Daripada ulama zaman sekarang Ulama zaman sekarang ini nilainya juhal Indah ulama'i salaf Kenapa Masa ulama' purnu ngomongnya Masa ulama' cinta dunia Masa ulama' Jadi bempernya Umarok misalnya Masa ulama' model demikian Juhal indahum Karena Ulama' dahulu itu adalah bukan orang yang Apal macam-macam Ulama' yang dulu itu adalah al-khusyah Innamayaqshallah min ibadihil Ulama' Yang lebih hebat lagi Sudah dia tadi itu gak bener Merasa dirinya ulama' Warathatul Ambiya' Ini bukan warathatul Ambiya' Mugadimadudajjal Yang dia tadi itu mengidlal nas Menyesatkan, mempelesekkan orang keluar daripada ajaran syariah Akhirnya Abdal gak menampakkan diri Gak menampakkan diri Dirinya tadi itu Menjadi masturin Ada di akhir zaman Dulu nampak Wah itu kayak tok gitu loh Kelihatan betul Nah kalau sekarang kok enggak Ya ini Gara-gara mitasi-mitasi ini Yang diikuti sama orang Indah anfusihim ulama' Wa indah nas ulama' Tapi indahum juhal Bagi mereka para awliya ini orang jahil Indah nas ulama' Indah anfusihim ulama' Disitulah akhirnya Tertutup Awliya' Kalau sudah tertutup Awliya' Berarti barakatul Awliya' Gak didapatkan oleh sekarang Ngangkat sendiri Wali-walian nantinya Kalau sudah wali-walian Ya gak berfungsi Gak asli Mobil beneran Manfaat Disa ngantarkan kamu ke Sulabaya Mobil-mobilan Mainan Ulama' Akhir zaman Mainan Gak baru ia bawa nantinya Masya Allah Dikatakan Seseorang tadi itu Kalau sudah ketemu dengan orang Yang ikuti hawa nafsu Model demikian ini Semua ilmunya digunakan Untuk hawa nafsu Hanya mencari dunia Ilmu sebagai alat Untuk urusan dunia Gak usah itu taati Gak usah itu hadiri majlisnya Kenapa? Karena mereka itu Fihoflah Orang yang lupa Terhadap akhirat Orang yang lupa Terhadap anamanat Allah Subhanahu wa ta'ala Allah berfirman Wala tuti' Man akhfalna Kalbahu An zikrina Wattaba'ah Hawahu Wakana amruhu Furutah Jangan kamu patuh Dengan orang yang aku lupakan Artinya Artinya Daripada ajaranku Daripada Al-Quran Daripada salat Daripada ibadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kumpul Kumpul Dengan orang Yang awam Naksiat Itu masih Lebih baik Daripada Kumpul Daripada Orang yang Diakini Sebagai ulama Tapi dia Maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa Orang awam Yang maksiat itu Masih merasa Dirinya maksiat Kepada Allah Tapi kalau dia Waduh Dicatat Tuh saja Kenapa Orang alain Dosa Kalau dia Tidak dosa Kenapa Warah Satul Ambiya Katanya Ini adalah Sangat Bahaya Karena itu Kita harus Bisa menyelamatkan diri Di akhir zaman ini Untuk Menjadikan Standar Daripada Hak itu Adalah Al-Quran Sunnah Sunnah Nabi Dan Ulama Us Salaf Siapapun Yang bertentangan Daripada Tiga ini Maka Kita harus Berhati-hati Kita harus Hindari Dengan demikian InsyaAllah Kita akan menjadi Orang yang selamat Wallah Wallah Selamat